Berhati-hatilah para pujangga, setelah dalam membuat lambang dan sengkalan para raja, buat dengan sebenar-benarnya, karena jika salah, akan sangat berbahaya bagi raja tersebut. Ramalan Prabu Jayapaya telah selesai ditulis dipadukan dengan kitab bakamnya. Ia lalu kembali ke istana, sedang empu sedah kembali ke kumpinya. Telah lama sang Prabu Jayapaya menjadi raja, kerajaannya makmur, rakyat bersuka cita, karena raja memerintah dengan adil. Pada suatu saat raja sakit, maka dipanggilnya putranya untuk menghadap. Setelah pangeran Jaya Amijaya menghadap, ayahandanya berkata, Nak, ayah telah tiba waktu untuk tutup usia. Jadilah raja yang baik, adil, dan sayangi rakyatmu. Sang pangeran menyangkupi dan mengaturkan terima kasih. Tidak lama kemudian raja pun menghempuskan nafasnya yang terakhir, jasadnya muksa. Raden Jaya Amijaya memanggil patih dan pamannya, empu sedah di kumpina untuk menghadap. Setelah keduanya menghadap, sang pangeran berkata, Paman, aku mau menggantikan ayah anda menjadi raja. Apa usul paman? Juga uapati. Kipati menjawab, Sangat bagus pangeran. Empu sedah menimpali. Hamba, sangat senang Raden mau menjadi raja. Sang pangeran berkata lagi, Patih selakrama, Keluarlah untuk menyiapkan para bunggawa. Kipati mengaturkan sembah, lalu keluar memanggil putranya yang bernama Jaya Negara. Kipati berkata, Nah, buatlah panggung yang bagus untuk upacara penobatan raja. Seluruh kota, baik di luar maupun di dalam, buatlah yang sebaik-baiknya. Raden Jaya Negara menyangkupi dan segera memanggil, para bunggawa. Tidak lama kemudian, mereka telah berkumpul. Tidak ketinggalan para bupati manca yang masuk wilayah Muluwa. Para lurah desa pun datang menghadap, baik di alun-alun maupun berbaris di lorong-lorong. Sang pangeran telah keluar dengan mengenakan seluruh perlengkapan seorang raja. Cahayanya gemilang bagikan bulan. Upacara mengiring di belakang. Ada dan tata cara yang dipakai tetap menggunakan cara lama. Para raja dan sesepuh menghadap di depan. Tidak ketinggalan sang empu sedak. Setelah raja duduk, sang empu berdiri di depan, lalu menyampaikan pengumuman. Para bunggawa, jadilah saksi dan tunduklah bahwa sekarang Raden Jaya Amijaya akan menjadi raja dengan gelar Prabu Jaya Amijaya bertahta di Malawapati Daha sebagai raja tanpa tanding. Seluruh yang hadir menyetujui dan tidak satu bunyi yang menolak. Para bunggawa dan pati segera mengucapkan selamat kepada raja. Gamelang bergumandang merdu sebagai penghormatan pengangkatan raja. Mereka kemudian berpesta dan bersukaria bersama. Setelah selesai makan-makan, raja kembali ke istana. Sedangkan para bunggawa dan semua yang hadir pulang ke rumah masing-masing. Raja masuk disambut para istri, lalu bersama-sama masuk ke dalam istana. Singkat cerita, Prabu Jaya Amijaya telah mempunyai tujuh orang putra, dua orang laki-laki dan tiga orang perempuan. Anak yang tertua laki-laki oleh ayah handanya diberi nama Jaya Misena. Adiknya diberi nama Jaya Diputra. Keduanya telah dewasa, gagah berkasa, tetapi belum menikah. Saat ditanya mereka mengatakan belum ingin menikah. Suatu saat, sang pangeran mendapat murga dari ayah handa, karena belum juga mau menikah. Ia kemudian pergi dari istana pada malam hari tanpa diketahui oleh siapapun. Mereka pergi berdua masuk ke dalam hutan hanya dengan membawa dua punokawan yang bernama Aneh dan Langka. Kedua punokawan tersebut sudah tua, tetapi banyak pengetahuan, telah banyak menghadapi berbagai persoalan, serta mempunyai banyak akal. Kedua pangeran sangat mengasihi dan menyayangi mereka. Sementara itu, Prabu Jaya Amijaya sangat sedih karena keberdian putranya. Seluruh punggawah disebar untuk mencarinya, tetapi belum juga ketemu. Sang Raja kemudian memanggil pamannya empu sedah. Setelah menghadap Raja bersabda, Paman, bagaimana ini? Cucu Paman sudah lama pergi. Empu sedah menjawab, Paduka bersabarlah dahulu. Jangan tergesa-gesa. Saya rasa mereka belum mati. Kita tunggu saja sampai lima bulan. Putra Paduka akan pulang dengan membawa istri serta mendapat kerajaan. Jika tidak pulang nanti, hamba yang akan menyusulnya. Sang Prabu lega hatinya mendengar penuturan empu sedah, lalu pulang ke istana. Raden Jayamisena yang berada di dalam hutan tidak pernah mau jauh dari adiknya, Raden Jayadiputra. Mereka duduk-duduk di atas batu di pinggir jurang dengan para penuh kawan. Di bawah jurang ada sungai yang airnya mengalir deras dan nampak jernih. Raden Jayamisena bertanya kepada adiknya, Bagaimana nasibku ini, Dinda? Kalau pulang, jelas aku sangat malu. Lebih baik aku mati di dalam hutan rimba ini. Jika Dinda ingin pulang, pulanglah. Adiknya mengaturkan sembah dan menjawab dengan suara terputus-putus. Tidak, Kakanda. Aku tidak akan pulang. Hidup atau mati, aku akan bersama kanda. Aku juga malu jika pulang. Apa kata orang dahan nanti? Raden Jayamisena memeluk adiknya sambil menangis haru. Dinda, betapa besar rasa cintamu pada saudara. Ia lalu bertanya kepada puno kawannya, Kibacang, bagaimana menurutmu? Bagaimana sebaiknya? Kibacang mengaturkan sembah lalu menjawab, Mari kita mengembara mencari pedusunan. Hambah rasa hutan ini tidak masuk wilayah Muluwapati. Mari kita cari desa dan bertanya di sana. Raden Jayamisena setuju dan mereka pun segera berangkat. Tidak lama kemudian, terdengar suara orang gentang arahnya dari pinggir hutan. Di sana terdapat peduguhan kecil dengan penduduk yang hanya lima rumah. Peduguhan tersebut dipimpin oleh seorang sesebuh dusun yang bernama Darpaina. Kibacang bermaksud langsung ke peduguhan tersebut untuk bertanya. Sedang momongannya ditinggal sementara. Sesampainya di peduguhan, Kibacang langsung menuju rumah sesebuh desa. Kibacang kaget melihat kedatangan Kibacang. Selamat datang, tamu yang baru datang. Siapakah nama dan dari mana asal Anda serta apa tujuannya datang ke sini? Sapa Kibacang menjawab, Saya tidak punya rumah. Nama saya aneh. Saya datang ke sini untuk bertanya. Apa nama peduguhan ini? Siapa yang punya? Masuk wilayah mana? Dan siapa nama Anda? Kibacang pahena pun memberi keterangan panjang lebar. Dukuh ini bernama Jatisela. Saya ikut Kipati yang masuk wilayah Tabala Ratna. Kerajaan kecil yang rajanya saat ini sedang bersedih. Karena kedatangan Raja Raksasa dari Kerajaan Guagis Genda. Raja Raksasa itu bernama Maha Raja Lokasengara yang mempunyai banyak tentara. Ia datang untuk melamar putih sang Prabu Tabala Ratna. Raja kami bernama Prabu Jaya Atmaja. Beliau mempunyai dua orang putri dan tidak punya putra laki-laki. Putri yang tua bernama Dewi Ratnawati. Sedang adiknya bernama Dewi Ratna Sari. Ki aneh lega hatinya mendengar penuturan Gidar Paina lalu mohon pamit. Ki aneh telah tiba di tempat majikanya kembali dan mengajaknya menuju keberdukuhan yang dicumpainya. Mari kita keberdukuhan itu saja. Nanti malam kita pikirkan apa yang sebaiknya kita lakukan. Kedua pangeran setuju dengan usul Ki aneh dan mereka pun segera berangkat. Gidar Paina terkejut melihat kedatangan sang pangeran. Ia menyangka bukan manusia yang datang tetapi disangkanya para Dewa dengan gugup di pentangkannya Tikar lalu mempersilahkan mereka untuk duduk. Terima kasih paman kata sang pangeran. Saat malam tiga Ki dar Paina memanggil teman-temannya untuk sang pangeran. Sang pangeran bertanya dan Ki dar Paina pun menceritakan semua yang sedang terjadi. Pangeran Jaya Misena bertanya kepada Ki aneh bagaimana Ki aneh apa yang sebaiknya aku lakukan. Ki aneh menjawab sambil menunggu. Sebagai kesatria ada tiga hal yang bisa dilakukan yaitu Nista, Matya, dan Utama. Nista jika Raden mengembara karena putus asa di tengah jalan lalu pulang tanpa membawa hasil. Matya jika berhenti untuk bertapa serta berguru sehingga mendapat ilmu yang baik. utama jika bisa membawa pulang kerajaan dan putri. Sang pangeran berpikir dalam hati lalu berkata Kalau penikian Ki aneh lebih baik aku bertaruhkan nyawaku selagi ada kesempatan. Aku akan membantu berperang. Ki aneh, Ki langka, dan adikku. Apakah kalian akan ikut denganku? Adiknya menjawab Hidup dan mati hamba akan selalu bersama kandang. Ki aneh mengaturkan sembah hamba akan selalu mendampingi Gusti. Ki langka mengaturkan sembah lalu menimpali. Sebagai abdi sudah sepantasnya hamba mengikuti majikannya. Hidarpaina berkata kepada sang pangeran hamba mengaturkan seorang puno kawan yang merupakan anak angkat hamba. Sekarang ia telah dewasa. Dahulu ia putra kipatih yang masih saudara hamba tetapi beliau telah wafat. Jadi dia adalah kebonakan hamba namanya Leksana. Dia hamba aturkan kepada paduka supaya dijadikan puno kawan. Inilah anaknya yang duduk di hadapan paduka. Raden Jayamisena menjawab Aku terima paman. Semoga kelah aku akan bisa membalas kebaikanmu. Semoga kita akan mendapat keselamatan dalam bersama-sama berjuang. Semoga anakmu sungguh-sungguh mengabdi padaku. saat menjelang wajar Raden Jayamisena mohon pamit dan segera berangkat dengan disertai Leksana sebagai penunjuk jalan. Tidak boleh ada manusia yang masuk ke kota. Jalan-jalan dijaga oleh raksasa. Setiap orang yang lewat diteliti. Jika warga boleh masuk, jika bukan disuruh kembali. sang pangeran pun tidak lupu dari pemeriksaan. Ia dihentikan dan ditanya oleh raksasa yang menjaga jalan. Kamu dari mana berani mau memasuki kota? Sepertinya kamu orang baru. Apa kamu belum mendengar kabar hingga berani masuk kota dan apa kamu ingin mencari mati? Jika kamu maksa masuk, pasti kamu akan mati di tanganku. Raden jaya diputera segera maju dengan marah dia berkata, Raksasa apa maksudmu melarang kami masuk ke dalam kota? Meski kamu larang, aku tidak akan mundur. Apa karena temammu banyak? Aku tidak takut denganmu, hei, anjing. Raksasa penunggu jalan marah bukan kepala mendengar perkataan Raden jaya diputera. Ditubruknya sang pangeran dengan keram. Sang pangeran menghindar sambil menempeleng hingga si raksasa jatuh tidak sadarkan diri. Ki aneh membantu memukul dengan tongkat galih asemnya hingga si raksasa tewas. Teman-teman raksasa datang menolong. Empat orang raksasa maju bersama sambil berteriak. Kamu pasti mati. Dengan cekatan leksana maju memukul para raksasa hingga mati berjatuhan di tanah. Semua raksasa yang maju dipukulinya hingga mati. Para raksasa yang tersisa ketakutan melihatnya. Lalu berlari menelamatkan diri dan mencari atasannya. raden leksana terus mengejarnya. Mayo raksasa yang sedang berada di dalam gua mara. Ketika melihat tangan raden leksana segera ia keluar dan menerjang. Tetapi raden leksana tidak mempan di gigitnya. Sesuai dengan tubuhnya yang gagah berkasa tinggi besar dan bergodek. Sang raksasa dipegang kepalanya lalu dipelintir hingga putus dan mati seketika. Setelah itu ia mengamuk ke tengah barisan raksasa dan membakar bondok-bondoknya. Barisan raksasa menjadi keger dan kocar kacir. Ki aneh dan kilangka membakar bondok-bondok para raksasa hingga habis tanpa sisa. Para penghuninya berlari tidak tentu arah dan banyak yang mati terbakar. Ada pula sebagian yang mati berperang melawan ketiga ksatria. Raja raksasa sangat marah mengetahui keadaan para wadiabalanya lalu mencari tahu siapa musuh yang datang. Sang raja segera keluar tetapi tidak ada satupun prajuritnya yang bisa ditanyai. Raden Jayamisena yang melihat kehadiran si raja raksasa segera menyerangnya. Raja raksasa bertanya Siapa kamu manusia yang berani menyerangku? Apa kamu ingin mencari mati? Raden Jayamisena menjawab Aku tidak mempunyai rumah. Aku ingin membunuhmu atas kehendakku sendiri. Namaku Raden Jayamisena. Lalu kenapa kamu mengganggu kerajaan Tabalaretna dan tidak mengizinkan orang memasuki kerajaan dan orang yang memaksa kamu serang. Aku tidak suka dengan perbuatan seperti itu. Jika kamu marah aku akan menghadapimu. Raja raksasa sangat marah dan menjawab dengan membentak Hei manusia apa kamu suruhan Raja Tabalaretna? Kamu akan mati di tanganku. Ia kemudian menubruk sang pangeran. Raden Jayamisena membalasnya sang raksasa menubruk ke kiri dan ke kanan. Tetapi sang pangeran dapat menghindar dengan cekatan bagaikan burung yang menyambar di air. Ia lalu menarik keris dan dihunjamkan ke tubuh raksasa. Tetapi ternyata tubuh raksasa tidak mempan oleh senjata. Bahkan ia tertawa terbahak-bahak saat ditusuk tubuhnya kiri dan kanan. Raden jaya dipura melihat kakaknya kewalahan. Segera datang membantu. Ia menyerang dari belakang dan sang raksasa pun mereka lawan berdua. Si raksasa merasa enak saja meskipun dilawan oleh dua orang. He satria bunuh aku teriaknya. Sang pangeran bingung dalam hati dan sudah merasa sampai menusuki raja raksasa dengan keris. Saat keduanya lengah, si raksasa menangkap keduanya lalu melemparkannya hingga terbental jauh. Leksana yang melihat majikannya kalah segera maju. Setelah dekat leksana digigit oleh si raksasa tetapi tidak mempan. Pertarungan semakin ramai serang menyerang. Kedua pangeran yang dilimpar oleh sang raja raksasa jatuh tepat di hadapan naga pertala yang tidak berwujud manusia. Sang naga bermaksud menemui sang pangeran. Ia berkata dengan lembut, Raden istirahatlah dahulu. Aku akan memberikan sesuatu. Pakailah kedua kerisku ini untuk berperang. Satu untukmu dan satu lagi untuk adikmu. Jika terkena keris ini, lokas sengara pasti akan mati. Pangeran mengaturkan sembah. Yang ini siapa? Setelah menjelaskan tentang dirinya dan pangeran mengucapkan terima kasih. Sang naga pun menghilang. Sang pangeran pun cepat-cepat kembali ke medan perang. Raden laksana terlibat kepalahan melawan Raja Raksasa. Ia dapat ditangkap lalu dilemparkan dan terjatuh tepat di hadapan Raden Jayamisena. Raden Jayamisena berkata Laksana istirahatlah dahulu dan lebih baik kamu melawan para prajurit Raksasa bersama adikku. Biar aku yang akan melawan si lokas sengara. Adiknya mengiyakan dan segera maju ke medan perang bersama laksana. Jayamisena menemui lokas sengara. Si raksasa berteriak. He Satria kamu berani kembali apa mau mati. Sekarang aku akan mengunyahmu hingga remu tulang belulangmu. Raden Jayamisena menjawab Majulah Raksasa. Si lokas sengara menerjang. Raden Jayamisena menghindar kekiri dan kekanan sambil menarik kerisnya ia berteriak. He Raksasa sekarang matilah kamu sekarang terkena senjataku tunduk ke bumi dan menengadahlah ke angkasa sebutlah bapak dan ibumu. Si raksasa menjawab dengan lantang He edibal jangan banyak bicara. Dengan cermat sang pangeran menghuncamkan garisnya ke dada raksasa. Sang raja melunguh keras selalu jatuh tersungkur dan mati seketika. Sang pangeran kemudian mengamuk hingga banyak sekali raksasa yang mati dan sebagian yang masih hidup lari tunggang langgang masuk ke hutan. Para raksasa menjerit-jerit sambil berlari sampai akhirnya habis tak tersisa. Kabar tentang sirnanya para raksasa telah sampai ke telinga kipatih Raksapura. Dalam hati ia berkata Apa ada manusia yang sanggup mengalahkan para raksasa? Aku harus segera melihatnya. Kipatih segera berjalan menuju ke arah burung berkutut berbunyi. Kipatih berjalan perlahan. Ia terkejut saat melihat pangkir raksasa berkelimpangan. Dalam hati ia bertanya-tanya ada berapa manusia hingga bisa membunuh raksasa begitu banyak. Saat itu Raden Jayamisena sedang duduk bersama adiknya Raden Laksana Ki Aneh dan Kilangka. Raden Jayamisena berkata Dinda bagaimana dengan harta benda rampasan ini? Adiknya menjawab sebaiknya kita serahkan kepada Prabu Jaya Atmah Jaya karena dialah yang berkuasa dan memiliki kerajaan. Mereka masih asyik berbincang ketika tiba-tiba Kipatih datang dan duduk di hadapan Sang Pangeran. Kipatih berkata Nah izinkan saya memanggil demikian. Saya ingin bertanya siapa nama Anda dan kemana tujuan Anda dan apakah Anda yang mengalahkan para raksasa? Sang Pangeran menjawab Saya tidak punya rumah paman mengembara bersaudara dengan langit nama saya Jaya Misena berkelana untuk mengetahui tentang kerajaan Tapala Retna ketika sampai disin saya dihadang oleh para raksasa yang tidak mengizinkan saya masuk ke dalam kota kerajaan bahkan saya diancam akan dibunuh Saya tidak berpengawal kami hanya berlima termasuk saya kami tidak bermaksud mengalahkan para raksasa karena jumlahnya banyak tetapi atas kehendak yang kuasa kami tidak menyangka para raksasa habis tak bersisa kami benar-benar tidak kuasa kipatih tercengang mendengarnya dan tumbuh rasa takut dalam hatinya kepada sang pangeran dalam hati ia menduga-duga pasti orang ini bukan rakyat biasa pasti ia seorang keturunan raja yang sedang menyamar kipatih lalu berkata Raden silahkan menghadap raja saya saya adalah patih sang Prabu raksa negara nama hamba saya ditukaskan untuk memeriksa pondok para raksasa tetapi saya jumpai dalam keadaan sepi dan kemudian berjumpa dengan Raden di sini mari saya bawa Raden menghadap sang Prabu sang pangeran pun menyetujui kipatih kemudian memberi perintah kepada mantri mantri bantulah membawa harta benda ini mantri menjawab sendiko mereka kemudian berangkat bersama-sama menuju istana sang Prabu jaya atma sedang duduk bersama istrinya di istana raja sangat sedih karena prajuritnya kalah banyak dengan prajurit raksasa kalau dipaksakan pasti akan kalah saat mereka sedang berbincang bincang datanglah kipati sang pangeran masih menunggu di pintu ketiga sang Prabu bertanya ada apa apati kipati mengaturkan sembah lalu menjawab hamba ingin melaporkan bahwa raja raksasa telah mati bala tentaranya telah habis serta pondokan mereka telah hancur lebur melawan seorang kesatria pengembara yang bernama jaya misena sang pangeran mempunyai seorang adi dan tiga orang bunuh kawan sekarang mereka masih menunggu di pintu luar sang prabu berkata pelan cepat bawa menghadap pada kupati sang pangeran pun dibawa menghadap prabu jaya maja sang prabu terkejut ketika melihat sang pangeran hingga tertegun secenak tak berkata-kata dalam hati ia berkata pasti bukan rakyat biasa sepertinya dia seorang raja sang prabu lalu menyapa lembut izinkan bapak bertanya dari mana asal mu dan siapa nama muraden sang pangeran mengaturkan sembah lalu menjawab hamba tidak mempunyai rumah nama hamba jaya misena hamba tidak mempunyai tujuan yang pasti hanya mengembara menjelajah negara hingga akhirnya hamba sampai di kerajaan tuan di jalan hamba dihadang oleh para raksasa dan melawan sebisanya tetapi akhirnya para raksasa sirna semuanya dan hamba aturkan semua harta carahan kepada paduka sang prabu menjawab dengan tenang aku terima dengan senang hati kamu telah menolongku membuat aman negaraku tetapi aku bergehendak untuk menahanmu tebuslah apa yang sudah menjadi janjiku kamu akan aku ambil menantu itulah janjiku aku tidak memilih milik siapapun yang berhasil mengalahkan para raksasa itu aku jadikan menantuku pati bawalah mereka ke rumahmu dan camulah sebaik baiknya besok hari senin akan aku nikahkan dengan putriku kipatih menyangkupi kemudian mundur perlahan dari hadapan raja sang Prabu kemudian memberi perintah kepada istrinya untuk bersiap-siap istana telah dihias indah berwarna-warni tempat duduk pengantin dihias merah menyala kipatih telah membuat panggung yang sangat asri saat tiba hari senin sang pengantin mengenakan busana merah menyala sang putri semakin cantik dengan pakaian yang indah sang ratnawati berkain cindi dengan dasaran ungu dan berberada emas kempenya gadung juga dengan berada emas tepinya kampu jingga sedangan tengah utuh pinggirnya selendangnya gadung dengan berada emas sengkangnya natabangta dengan intan besar gelangnya terbuat dari emas yang indah kelap bau karang berhias bermata kalungnya tingkat tiga dengan hiasan intan yang indah ada sepuluh lembar jamangnya diperhiasan bunga emas nampak indah kemelap kondenya penuh dengan bunga sang putri didandani kembar Dewi Ratnawati bagi Dewi tersenala dari surga para putri iri melihat kecantikan sang putri sedang para kesatria menjadi berimajinasi Dewi renas dibagaikan Dewi Sumertaka gandes luwes tingkah lagunya membuat para pemuda kebingungan hatinya sang pangeran juga telah dibusanai dengan pusana gembar dengan dibangku oleh pakti sang pangeran yang pun tampak semakin tampan dengan pusana yang indah Rahayu berikutnya 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 berikutnya